Intro Kalau pelanggaran hukum bisa saya perintahkan Entah itu Saracen, entah itu MCA Ya, kejar, selesaikan, tuntas Terus toh Oh Guys, selamat datang di Opinion Seperti halnya kereta yang bisa didorong-dorong Demikian juga dengan opini dan pandangan publik Soal isu tertentu yang bisa dipengaruhi Dengan adanya berbagai kabar-kabar tidak benar Atau kita mengenalnya dengan istilah hoax Ya betul, dan di minggu ini ya, akhir-akhir ini Kabar soal hoax dan cyber army nya Ini lagi hangat-hangat banget guys Karena polisi akhirnya tidak tinggal diam Ada beberapa pasukan yang terbuktim Produksi berita-berita bohong Fitnah atau kita sebut hoax Ini akhirnya ditangkap Nah, jadi ini kita definisikan dulu nih Biar gak pada salah nangkap Jadi hoax itu adalah berita yang bohong Betul, yang tidak benar Sengaja dibikin ya Sengaja dibikin ya Bohong Cyber army nya adalah orang-orang yang membuat dan Mendistribusikannya gitu ya Terorganisasi Ada bossnya, ada perintahnya, mungkin ada meeting Meeting redaksinya Mungkin ya Jadi kalau dulu dipahami bahwa yang namanya hoax Atau kabar bohong itu Cuman kerjaannya Anak iseng mungkin Atau orang masih bocah Masih kecil Lalu bikin sembarangan di kamar tidurnya Ternyata berubah jadi Hal yang viral Ternyata Hasil temuan dari polisi Menjaukan bahwa ini adalah sebuah kerjaan yang terorganisir Dan juga bukan kerjaan main-main gitu Ada tujuannya misalnya kan Mau menggiring opini A untuk jadi B Terus juga mungkin ada bisnisnya ya Ada kepentingan ekonominya juga Yang sebenernya sih Kalau menurut gue Ini hoax ini mewabah gara-gara memang Publiknya juga sih Ken Ken? Oh iya Gara-gara siap ya? Iya Gak siap Ketemu teknologi yang terlalu banyak gitu kan Terus mereka juga Mungkin literasi digital dan literasi medianya masih Kurang oke lah Dan yang terpenting Kemungkinan mereka ini juga Memang Seneng sama hal-hal hoax yang sebenernya Sesuai mungkin sama tujuannya sama mereka Sesuai yang mereka pengenin ya Nah jadi coba deh Lo dirumah Lo pikir-pikir Lo pernah gak Sharing postingan dari grup WhatsApp Lo sebar lagi tanpa lo tau itu dari mana sebenernya asalnya Bahkan baca judulnya aja gitu Baca judulnya aja Iya gak Lalu juga dengan Apa namanya Gimana dengan Nge-retweet atau nge-post link misalnya Gitu kan Karena itu Kadang-kadang emang gampang ya Kadang-kadang megang HP gitu kan Tinggal klik aja Tapi gak sadar gimana dampaknya gitu Betul Jadi ya itu lagi tadi Harus hati-hati kan Karena kalo engga Kalo misalnya kita iseng pun Terus Berita yang kita bikin Yang hoax kita bikin ini akhirnya nyebar Ya kalian bisa Ketangkep sama polisi gitu kan Seperti mungkin Yang kemarin terjadi ya Baris Krim udah nangkep orang gitu Nah Coba kita lihat coba kita lihat Dan Baris Krim Memberikan press conference ya Betul Kenyataan Soal sebenernya apa sih Nah sekarang coba lo liat video yang satu ya Kepan kelompok The Family Muslim Cyber Army atau MCA mengingatkan pada kasus kelompok Saracen Yang diungkap Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krimpori September 2017 Modus kelompok Saracen dan MCA sama yakni menyebarkan ujaran kebencian dan konten berbau saragi media sosial Dari serangkaian langkah penyidikan yang kami lakukan Kelompok The Family MCA ini memang berkati tugas Dia jangan teman-teman bayangkan seperti organisasi terbuka Namanya juga pabrik hoax Kalau dia terbuka bukan hoax namanya Kenapa dia tidak muncul ke permukaan Karena yang di produksi adalah kebohongan Tapi kami menemukan bahwa ada pembagian tugas Wow ini tidak terbang pilih Siapapun yang melakukan tindak pidana hoax Kebohongan Fitnah Kami pros Polri tidak ikut gendang politik Siapa saja pastikan kami Nah guys udah liat kan tadi gimana ketatnya atau gimana tegasnya baris krim itu Untuk nangkep-nangkepin orang-orang yang sengaja bikin berita bohong Dan mungkin bukan hanya yang bikin ya Yang nyebarin juga gitu Karena menurut UU ITE bunyinya adalah Barang siapa yang sengaja membuat berita bohong Dan juga menyebarkannya Jadi lo belum tentu yang bikin Tapi kalau ikutan nge-retweet Ikutan nge-post link Ikutan nyebarin di grup whatsapp misalnya Itu bisa dipenjara juga guys Jadi hati-hati dan ini adalah hal yang sangat serius ya Hati-hati sama jempol lo pokoknya ya Gitu Oke abis ini kita mau ngobrol sama seorang wakil rakyat Yang akan ngasih pandangannya soal gimana sih menurut dia Soal hoax dan juga MCA ini Bukan sembarang wakil rakyat Yang pertama dia adalah wakil ketua DPR Yang kedua adalah dia netizen Netizen Oke Bro Dorong bro 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 Go Go Old